Halo kawan, jumpa lagi di Naps Channel. Kita mau sharing hasil bincang-bincang santai kita dengan tim Yonex Sunrise yang in charge di bagian penyenaraan rakyat atlet pada saat Indonesia Master 2022. Video ini kita ambil di istora pada saat persiapan Daihatsu Indonesia Master jadi mereka masih beres-beres lah ya, jadi masih banyak yang belum rapi guys. Oke, yuk langsung aja kita saksikan, semoga bermanfaat ya. Halo, Pak Ucan. Iya, ibu. Sibuk banget sih, kayaknya. Biasa, hari-hari pertama, bernama aja. Banyak banget ya? Banyak. Di hari-hari pertama udah masuk 95 akun. 95? Sampai jam ini ya? Iya. Itu paket siapa, Pak? Sedang senang senar. Ini baru pemain tim Cina aja yang masuknya. Cina ya? Iya, tim Cina. Tadi kayaknya Ginting udah ngantarin juga ya? Ginting Jojo. Ginting Jojo, Ginting 65. Ginting Jojo ya? Sama bapak Hasan ya tadi ya? Iya, senang senang senang. Dua. Ini bukan Cina. Tadi. Panjang. Jokho, dong. Tarikan berapa, Pak? Ini dia 38-30. Oke, berjenjang ya. Yang horizontalnya 28? 28. Vertikal? 30. Oke, astrof 99 pro. 99 pro ya. Senarnya? Sebenarnya bagian 66. 66 biasa. 66 biasa? Iya. Yang biasa? Iya. Yang biasa. Iya. Karena ada 65. Yang biasa. 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 Baja al-UNG Jendi 조�unkan. Yang biasa. Yang biasa. Tukah Teris. Tempatnya dibawah, Pak. Banyak, di toko aja. Bapak siapa sih namanya? Bajaran. Bajaran ya? Bajaran. Tinggal di Jani Sopo. Jani Sopo. Itu rakyat siapa ya, Mak? Ini, ini bisa. Di Jani. Di Sipeng. Di Sipeng ya? Tarikan. 30-32 ya. Astro 100 gajah. 25 ya? Sekarang 100 lebih, Pak. 200 lebih? Sampai jam berapa nih? Malam, Pak. Ini memang harus rapi dulu. Sekiranya. Oh, jam 1, Mas. Sembor, proper time. Ini rata-rata berapa simpul, Pak? 4 simpul semua ya. Standart yang anak ya? Yang paling banyak, Pak. Kira-kira pakai senalia. Apa-apa? Pernahnya orang, orang-orang di. 80-80. 80-80. 80-80. Pak Ujang 6-11 tahun, Pak? Senar, Pak. Senar? Ada 29 tahun, ada kayaknya. 32. Pak Ujang 6-11 tahun, Pak Ujang 6-11 tahun. 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 tapi toko saya itu khusus jenis atlet bagaimana tempat dulu? bisa ada? brokul, aku mau coba mesin bangun, mesin bandung dari jaman mesin bandung, brokul sumber waras, ramah pelaksa itu udah gak ada lagi? ramah pelaksa itu gak ada, itu kan di jabat juga disini tapi pertama kebang rakyatnya dicuk dicuk, 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 dicuk masin lain, sampai anaknya terus saya udah nyelari, gak ada di leg kalau punya sumber, susu-susau itu kesininya itu pengalaman berapa? saya di toko itu 6 bulan dulu kan di toko di toko-nya 6 bulan, di toko-nya di Radoggi, semuanya ya? oh ya? iya, selama kapan laut oh iya selama itu kayak gitu? iya dulu, iya dulu jaman ya Joko Suprianto gitu, dulu di Radoggi peki Subabja tempat menar di situ juga? iya ngambil rakyat mereka disitu, tapi yang lain ke toko, menar di toko berarti kayak toko asem kenal ya? asem? iya kenal, jadi diparohin sama dia terus saya mundurkan diri dan banyak yang ke sonor banyak di toko di sini terus, itu kan dengan saya tapi kalau di turnamen pasti menarik kesini gue kalau boleh nanya nih, base game-nya Paujang nih di mana nih kira-kira? saya kalau melihat di turnamen, saya di rumah oh di rumah? iya bukat toko di rumah saya di daerah? BSD BSD ya? sekitar 11 ya kontak-kontakan boleh ya? boleh, siap masih nyarinya di sana ya? iya sama Ginting ya? iya jauh jauh berapa ini? saudaranya nih? saudaranya? iya kepalanya di konten kita sepuluh banyak kayaknya itu gini malah ada yang bilang lagi siapa iya Bintang Emon Bintang Emon iya Bintang Emon, gue baru sabar iya saya nyapungi hehehe lalu orang Bintang Emon orang Bintang Emon orang Bintang Emon berantai kelewatan kalau yonet sponsor pasti saya ikut kalau yonet sponsor pasti Bapak Igo terakhir yang kemarin di Bali ikut? iya ikut, semula yang sempat Bapak masuk itu, Metro TV iya kalau nyenar di dalem Bapak nginep-nginep itu? di PPSI iya pulang jadi saya datar seminggu tiga kali seminggu tiga kali oke kalau di PPSI di mulai seminggu tiga kali iya jadi kalau ada kerjaan banyak ya berangkat berasal kalau pasangan senar ganda sama tunggal sama nggak Pak? kalau tunggal biasanya sih senar lalu kencang kalau ya harusnya sen kencang kencang berkencang iya kalau LOPAK oh iya tarikan berapa Pak? XO Senar dia tiga dua tiga empat presize bukan di tarikan sen presize lebih kecil dari LBS oh bukan LBS ya? presize iya jadi senar itu di tarik ini tarik Sama dengan Kevin Nah, kita tarikannya sama dengan Kevin Kevin juga sama, kencang juga Jinting juga kencang ya? Jinting juga kencang ya? Jinting enggak, ini G1 G1, G3 ya? G1, G3 ya biasa bukan pre-sized Bukan pre-sized? Pree size di pelintir ini? Ditarik dulu Jadi ditarik dulu Misalnya di sini gini, misalnya nargo pisas nih Jadi ditarik dulu misalnya Bentar saya mesis taruh Jadi taruh lagi Oke sampai, ke 2 perusahaan Terus dikembauin lagi Satu-satu berarti ngerjanya? Enggak, masalah disini itu yang jalan Oh udah otomatis ya? Satu atlet bawa perapa nakit? Biasanya? Paling dikit ya di dalam otosnya ada 8 8? Karena bisa lebih Kalau main pasti ada yang putus ya? Ya.. Gak tentu sih ya? Ya kalau double biasanya lebih cepet Cepet putus Kalau saya ingin Kalau merek lain gak bisa disini ya? Kalau merek lain luet charge Oh bisa juga? Luet charge 20 dolar Oh gitu Tapi kalau rupiahnya dia bisa waktunya Itu dimana-mana tambah ya? Semua negara ya? Setiap negara gitu Kalau kita Teruskan juga sama Kalau kita Kajiannya perlu Mas Ternyata 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 15 iya 15 iya kalau putus terus ya 30 32 ini HP hitungnya 15 ya 15% ya ayo 30 32 ya turun dia eh ini nya 15 15 15 15 15 15 15 ya 시 15 15 15 tapi persentasenya tambah di tarik itu juga juga persentasenya menaikkan di 15% kalau pemula kalau pemula kalau mesin digital 24, 25 24? iya, udah kencang makin kencang makin bagus ya tergantung, kalau power kita ada yang kita main, kencang enak tapi kalau kita masih pemula kita kurang kegelangan gak jalan, malah gak jalan kalau kencang kalau power udah dapat enak nah, kalau dia punya power dia punya cemesan piling 200 itu di atas 30 oke, tapi kalau dia belum opul jualan, karena ini taro kencang gak jalan water net atau gak mampu saya sendiri bisa main tapi saya saya 27 27, 28 itu lebih kencang bagi saya karena saya bukan pemain serang pemain enak gitu nahan lock itu lebih enak kalau kita punya power yang aku memang susah main masih muda terus powernya ada itu lebih kencang lebih bisa biasa kemudian mode-mode-mode mereka mungkin di atas 30 semua tapi powernya masih ada masih sarannya kalau pemula sesuaikan dengan powernya bukan berarti tarikan kencang mantul mantul tapi kalau udah power enak dikendorin malah kolan 4-26 aja ya pemula ya itu pun datang dengan mesin digital itu perbandingannya dengan mesin mantul itu berapa? oh selisih 2 ya selisih 2 28 nah disini 28 tapi di titiknya bisa 30 30 30 30 32 di sini 28 30 biasa main dimana pak? saya di PSD aja di setor 1 di PSD namanya gedung setor 1 oh di dragun pernah main dragun? dragun gak tau emang kurang mungkin udah sepuluh oh tau ya pernah main ya kartam-terkaman tau ya gak tau yang main berian agri isinya indonesia master juga ya iya sirnas sirnas soalnya sirnas lagi sepi pak lagi belum belum ini tonton ini jalan juga di kampung ini pada Jogja oh iya abis ini Jogja bener internasional jalan kemungkinan saya kemungkinan ke Jogja kemungkinan kalau mesin di berat kalau gak ada mesinnya jantung jantung saya kalau deh Pak Ujang nanti kita sambung di toko lagi pak gimana sih? kita main nanti mudah-mudahan ada waktu ada waktu Pak Ujang ya iya kalau pas ada turramen pasti ada ini padahal kalau di turramen ini udah pending semua abis ini juga kesini ini nginep lah ya ini ya 2 minggu lain 2 minggu sampai open ya iya habis itu Jogja kalau jalan malah jadi oke Bojang oke masternya eh tiang tiang ya mas tiang sorry thank you ya kasih banyak ya kasih banyak sampai ketemu lagi ya ya sama-sama ayo 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 Terima kasih telah menonton!